Assalamualaikum teman-teman Nah ini dia hasil dari ketupat yang saya rebus hanya selama 40 menit Jika dilihat dari tekstur luarnya, hasilnya ini padat banget ya teman-teman Tapi untuk membuktikannya, saya akan belah ketupat ini dan kita akan lihat bagian dalamnya seperti apa Saya akan belah seperti ini Nah ini dia teman-teman hasilnya Alhamdulillah hasilnya padat, menyatu dan pulen Nah ini saya tekan pakai pisau itu hasilnya tidak lembek tapi padat Saya simpan dulu di wadah Kemudian saya akan coba belah lagi ketupat yang lainnya Agar kita tahu bahwa ketupat-ketupat ini hasilnya merata Semuanya mendapatkan hasil yang bagus Nah untuk yang satunya saya belah di arah yang berbeda Jadi teman-teman ini adalah eksperimen pertama saya merebus ketupat selama 40 menit Sebelum-sebelumnya di hari rayap sebelumnya biasanya Saya merebus 3-4 jam untuk mendapatkan hasil ketupat yang seperti ini Tapi hari ini saya mencoba teknik terbaru dengan menggunakan metode panci presto Tapi kita cukup menggunakan panci biasa saja yang penting ada tutupnya Dan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan Buat ibu-ibu dan teman-teman di rumah Mulai hari ini tidak perlu lagi ribet atau pusing untuk merebus ketupat berlama-lama Cukup merebusnya 40 menit Hemat tenaga, hemat gas dan hemat waktu Dan kita mendapatkan hasil ketupat yang pulen Padat menyatu dan insya Allah ketupat ini bisa awet sampai 2 hari Oke setelah ini kita akan lanjut langsung melihat metode perebusannya ya teman-teman Jangan kemana-mana dan jangan lupa bantu dukung terus channel ini Dengan cara menekan tombol subscribe Nyalakan loncengnya Like, komen dan share video ini ya Yuk kita langsung ke proses pemasakan ketupatnya Pertama disini saya menggunakan 1 kg beras Untuk mengisi 20 bungkus ketupat Ini berasnya sudah saya cuci bersih sebanyak 3 kali Dan sudah saya rendam selama 2 jam ya teman-teman Jadi berasnya ini teksturnya sudah mengembang Dan sudah tidak keras lagi Kalau misalnya saya hancurin seperti ini ya Pakai kuku atau jari Itu berasnya sudah-sudah hancur Jadi perendaman beras ini sangat membantu nanti di proses perebusan Jadi biji-biji berasnya ini akan mudah hancur atau akan cepat hancur ketika nanti kita rebus Nah disini saya menggunakan bungkus ketupat seperti ini ya teman-teman Buat teman-teman yang ingin belajar bisa lihat link di atas atau nanti di deskripsi akan saya kasih link cara menganyam ketupat yang mudah Karena apa? Karena kalau kita beli bungkus yang sudah jadi seperti ini harganya lebih mahal 10 bungkus itu harganya 10 ribu sedangkan yang bentuk daun seperti ini yang belum jadi bungkus ketupat harganya hanya 5 ribu dan isinya 12 lembar Jadi buat teman-teman di rumah wajib tahu dan bisa ya cara mengaim ketupat Oke setelah ini saya akan langsung isi ketupat-ketupat ini dengan beras tonton sampai habis Karena saya akan kasih tahu takaran seberapa sih satu bungkus ini agar nanti menghasilkan isian yang pada dan pulan Oke saya akan mulai mengisi ya teman-teman Nah kita gunakan bagian kepala untuk mengisinya Nah kita buka seperti ini ya Kita akan mulai isi Nah untuk takaran pengisian beras di bungkus ketupatnya itu teman-teman Kita isi 3 per 4 ya seperti ini Nah jadi ini kayaknya masih kurang karena tadi baru kayaknya baru setengah ya Jadi kita tambah lagi Jadi kita mengisi bungkusnya ini 3 per 4 dengan beras Nah ini sudah cukup seperti ini Nah segini ya teman-teman Kemudian kalau misalnya dia kendor kan jadi kendor kan ininya anyamannya boleh kita kencengin lagi Nah dengan menarik sisi-sisinya Bagian-bagian daunnya itu kita tarik seperti ini Agar nanti ketika direbus berasnya itu gak keluar-keluar ya dari dalam ketupat Nah seperti ini Nah setelah saya kencangin kita cek lagi Nah segini jadi hasilnya ya Jadi kita isi ketupatnya setiap bungkusnya ini 3 per 4 dengan isian beras Nah ini ketupatnya sudah saya isi semua ya teman-teman Kita akan lanjut ke proses perebusan Nah untuk merebus pertama-tama kita harus panaskan dulu air di dalam panci Di sini saya menggunakan panci yang ukuran cukup besar Kemudian langsung kita masukin ya teman-teman ketupat yang sudah kita isi Jadi gunakan panci yang bisa masak sampai 5 kg atau 3 kg beras Nah ini kita tenggelamin semua bagian ketupatnya Jadi gak usah ada yang timbul agar nanti proses perebusan Semua ketupat ini akan mendidih terkena air Di sini saya menggunakan panci yang bisa masak sampai 3 kg beras Oke setelah ini kita akan tutup ketupat ini dengan kukusannya ya teman-teman Jadi ini kukusannya kita simpan di atas ketupat Nah seperti ini Agar nanti ketika mendidih semua bagian ketupatnya itu tetap terendam Gak ada yang naik ke atas Oke sudah setelah ini Ini saya akan kasih serbet di atas permukaan dari panci ini Sebagai lapisan pertama untuk menutupi panci ini Nah seperti ini ya kita tutupi Nah dengan serbet Jadi fungsi serbet ini adalah untuk menahan uap dan air agar tidak keluar dari panci Saat ketupat ini mendidih Dan juga merapatkan tutupnya Jadi nanti gak ada lagi celah-celah udara yang bisa keluar dari panci ini saat kita kasih tutup Nah ini baru kita tutup Kemudian saat mendidih nanti bisa jadi tutupnya ini akan terangkat Maka kita simpan benda berat di atas tutup panci Seperti palu dan juga ulekan Nah ini teman-teman akan kita rebus selama 20 menit dengan api besar Dan gak boleh dibuka sama sekali tutupnya ya Nah ini ya teman-teman Udah sekitar 19 menit saya rebus Bisa dilihat ya Jadi uapnya tuh masih tetap ingin keluar dari dalam panci Padahal sudah saya tutupi dan saya kasih barang berat di atasnya Nah seperti ini Tapi ini insyaallah Pancinya ini tetap rapat Jadi kuncinya salah satu adalah Jangan pernah dibuka tutupnya dan tutup pancinya harus rapat Jadi kalaupun uapnya keluar itu gak banyak Paling hanya dari celah-celahnya aja Nah ini udah sekitar 20 menit akan saya matikan api kompornya Nah ini udah saya matikan ya api kompornya teman-teman Dan ini akan kita diamin sekitar 1 jam Jadi juga gak boleh dibuka tutupnya Setelah kita rebus 20 menit kita matikan api kompor Kita diamkan sekitar 1 jam dan gak boleh dibuka tutup Nah ini jika sudah 1 jam kita diamin Saatnya kita perebusan yang kedua kalinya Yaitu juga 20 menit Jadi ini akan saya rebus lagi ya teman-teman Api kompornya akan saya hidupkan Kita rebus selama 20 menit Dan sama gak boleh sama sekali dibuka tutupnya Saat proses perebusan Jadi kita biarin Oke ini api kompornya akan saya hidupkan Dan kita rebus selama 20 menit ya Nah ini sudah saya rebus juga selama 20 menit Jadi kita gunakan api full ya teman-teman Ini perebusan yang kedua selama 20 menit sudah selesai Kemudian saya akan matikan api kompornya Nah saya matikan ya Jadi total waktu perebusan itu hanya 40 menit 20 menit pertama Kemudian kita matikan api kompor Kita diamkan selama 1 jam dalam kondisi api kompornya tidak hidup Kemudian setelah itu baru kita hidupkan kembali Selama 20 menit kita rebus Dan sama saat proses perebusan gak boleh Kita buka sama sekali tutupnya Nah ini setelah sudah proses yang kedua Setelah 40 menit kita rebus Baru boleh kita buka tutupnya Dan kita lihat isinya ya teman-teman Oke bismillah Saya akan buka tutupnya Jadi sebenarnya ini kita menggunakan metode panci presto ya teman-teman Tapi menggunakan panci biasa Nah bisa dilihat ya Airnya sudah berkurang banget Yang tadinya kukusannya bisa tenggelam Sekarang udah gak lagi Nah ini hasilnya ya teman-teman Setelah 40 menit ketupatnya saya rebus Kemudian ketupat ini boleh kita angkat Dan akan saya tiriskan Jadi akan kita keringin dari airnya Wah masih panas banget ya teman-teman Jadi ini benar-benar uapnya itu menggumpul ke dalam Nah seperti ini Oke ini akan saya tirisin dulu ya Nanti akan saya lihatin hasilnya seperti apa Kalau udah kita tirisin Nah jadi airnya sia-sia segini ya teman-teman Setelah direbus Berkurang sekitar 75% air kusannya Sisa segini Nah ini dia teman-teman Ketupatnya sudah saya tiriskan dan saya gantung di rak piring Jadi ini cara menyimpan ketupat agar awit ya teman-teman Dan ini insya Allah ketupatnya itu bisa awit sampai 2 hari Hasilnya padat banget dan isinya insya Allah pulen Lembut, menyatu dan ini tidak mudah bahasi Buat ibu-ibu di rumah sekarang sudah menemukan metode baru dalam merebus ketupat Jadi gak perlu lama-lama lagi insya Allah lebih hemat waktu, hemat gas dan hemat tenaga Jadi metode ini saya temukan dari hasil eksperimen saya sendiri Saya beri nama Rebus ketupat, hemat gas dengan palu dan ulekan Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa bantu dukung terus channel ini ya teman-teman Dan juga like video ini Agar saya tetap bersemangat membuat video-video yang berumfaat lainnya Salam dari saya Nadar Vika Tiwi Bisnis Ibu Rumah Tangga Assalamualaikum Wr. Wb Minel ID non faizin ya teman-teman